Miss, aku kan udah di internet ya Miss ya Terus Tapi uangnya kan belum dikasihkan ke aku Terus Terus Pas kau kan dibawa ecel ya Terus Terus aku kan disini kan udah 3 hari Aku tuh Aku tuh bingung tuh Di proses atau tidak Terus aku kan bilang gini Aku gak ada uang Aku kan disini kan bayar Nantinya kan udah 3 hari toh Terus aku tanyain Nanti-nanti Katanya minggu aku tanyain Anu, Senin Senin aku tanyain Aku ke TFT ya Aku anu, mau jelasin Itu prosesnya gimana lagi kan Pasti kan disini kan apa-apa Bayar sendiri kan Miss Aku tuh gak mau berhompang waktu disini Kalau emang gak bisa diproses lagi Aku pengen pelangin joh gitu loh Miss Tapi ecel kok bulat aja gitu loh Kayak aku dilempar sana Dilempar sini gitu Nah kamu di Hongkong berapa laman dok? Aku 6 bulan yang baru ini Yang belum 4 tahun Yuk Karena kamu tidak bisa menuntut majikan Saat belum 7 hari sayang Jadi sebelum 7 hari Mereka gak gaji kamu Gak ada masalah Ini Ini aku gak digaji Miss Sudah disiasi uang Tadi yang bawa agent Bukan aku Iya Intinya adalah Walaupun dipegang agent Sebelum 7 hari Kamu gak bisa nuntut apa-apa Oh gitu Setelah masuk ke 8 hari Kamu gak megang laporan OKJRI Oke Iya Miss Soalnya kan aku disini Apa-apa kan bayar Beli Makan kan sendiri Apa-apa kan sendiri Itu loh Miss Lah kenapa gak tidur di rumah agentmu Kan semua punya boarding house Enggak Gratis lah Mana ada Enggak gratis Bayar Miss Kata teman-teman bayar 60 hari Terus nanti aku tanya Anu Anu Kalau aku pulang Indo Gimana kan aku pengen pulang Indo Terus tunggu Di Indo visanya Kalau kamu pulang Indo Nanti kamu potongan lagi Potongan itu loh Miss Sudah banyak Miss 6 bulan Wah Itu agent yang punya License di KJRI Boarding house Membayar Terus Proses lagi Membayar Sementara Koko Thomas Di boarding house Gratis Pulang Indonesia Enggak usah Membayar Nguna jarennya Atau di demo Ini yang pokro Ini yang di Wange-wange Dwi Bener gak Di tempatnya Koko Thomas Semuanya gratis Tapi di demo Jarennya Agent tidak baik Karena tidak punya License Ya karena kita itu Tidak ambil keuntungan Banyak Bener apa Anda Awamu potongannya Logo wadi Jekkon Bayar Ya para Bangin makanya Aku pengen pulang Indo aja Kan aku udah punya Paspor Aku kan nanti Gak apa-apa Di Indo Nunggu setahun Gak apa-apa Yang penting Proses lagi Dari pasnya masuk PT Kayak gitu Aku kan Bilang PT Aku pengen pulang Indo Nanti kalau Pulang Indo Potongan lagi Padahal kan Potonganku Udah habis ini Nanti kan ada Gajian Aku mau lunasi Semua PT bilangnya Nanti potongan lagi Kan aku carinya Di Hong Kong Masih tanya Gak makan Di PT Aku tuh Lomis Udah Aku tuh Di PT Gak Gak makan Maksudnya Makan cuma Numpeng Proses aja Potongan 28 Kenapa itu Gak di demo 28 PT Ku bayar 22 Diantran Kontin Didemo Tapi aku gak Mau mempersalahkan Miss Biarin aja Nanti Sementing kamu Belum 7 hari Belum bisa nonton Setelah masuk 8 hari Kalau kamu gak Dikasih Kamu boleh nuntut Dibawa ke KJR Oke Aku tuh kan Aku kan Ini lumis Aku tuh gak Boleh keluar Karena kamu Jangan keluar Kalau kamu Kalau nanti Jangan ke polisi Orang Kamu masih punya Pisah 14 hari Makanya itu Aku mau beli Makan Kelataran Aku Di boarding Gak ada kompor Wah itu kok gak Dilapor Kalau di organisasi Kalau di boarding Gak boleh keluar Gak boleh makan Anak-anak Gak boleh tidur Di luar aja Aku di demo Aduh Salah Kau kerah-kau Makanya gini Aku bingung Di Hong Kong Kok kayak gini sih Aku nanti itu Mau-mau Kesim saja Sebenarnya itu Aku pengen jelasin Gini loh Anu KC disini itu Aku gimana Kan katanya Di boarding Bayarnya sehari 60 ribu Dolar Hong Kong Terus karena Aku tuh gak mau lah Kalau lama-lama Aku tak cari dari rumah aja Aku pengen pulang aja Disini Buang-buang duit juga kan Mis Aku hanya kerja Bukan buang Liburan Betul Aku gak mau lah Aku pengennya pulang aja Kalau disini Cuma dilempar sana Dilempar sini tuh Loh Juga pakai uang sendiri Nanti kan juga dipotong Itu Aku tuh pengennya gitu Tapi kok ditanyain Nanti tunggu jam 3 Gitu Betul Makanya Aku gimana Mis Gak bisa Kamu tetap setelah 7 hari Baru bisa menuntut Berarti aku Nunggu 7 hari dulu ya Masuk ke 8 hari Baru bisa nuntut Kalau aku belum Dikasih ke pastian Yaudah ya Mis ya Oh gitu lah ya Aku kan Aku kan juga Dulu udah pengalaman sini Aku juga mau kan Dibodohin gitu kok Pas berdibadu Katanya Kamu gak boleh kemana-mana Nanti kamu ditangkap polisi Kamu boleh Gimakan aja Terus balik ke boarding gitu Aku kan Di boarding kan Ada kamera CCTV Bilang apa Mau apa aja Kan ada kamera Aku gak mau Aku telpon Di pasar lo Gitu loh Mis Oke Sudah paham ya Jadi kamu gak bisa menuntut Sebelum 8 hari 7 hari ke 8 hari Paham Kemarin tuh Aku lihat resiknya tuh Ada 10 9-9 gitu loh Mis Aku disuruh tanda tangan Tapi uangnya masih Dibawa Aiden Terus katanya gini Nanti kalau pas kamu Kemako Uangnya dikasihkan ke kamu Betul Aku sekarang gak ada uang Aku makan Pakai apa Kalau gak Pakai uang belinya Terus dikasih 20 Kadang gitu Bingung tuh loh Kok gitu Gitu loh Aku kan Itu uang Kalau Kalau saya bukan Konten kreator Tak suruh sepi Tapi kan saya Konten kreator Jadi saya gak Gak pingin Nanti jadi masalah Buat kamu Dan buat Saya Jadi rahasia Ini cerahat biasa Jangan tolong Mis Jangan saya Karena aku baru 6 bulan Aku gak Ngerti Ya wis Nanti tutup Misun Soalnya penonton Oke Nanti tahu Mis Emang agentmu Kenal aku Nanti tutup Jadi buat teman-teman Spil aja agentnya Ya gak boleh Gak boleh Karena itu akan Semakin Diancam Iya Karena kan saya Bilang ya Agent yang berani Buka-bukaan Berak-berakan Cuman saya Dan anak saya Untuk di demo Karena tidak punya Lesensi Atau apapun Saat saya punya Masalah itu Malah saya ditawarin Job Saya malah Ditawarin Job Saya cari agent Untuk gantiin Cuman kita Nyantai aja Kenapa? Karena kita gak Ngoyok Untuk duit oke Hopora Intinya bisa membantu Bisa berbagi ilmu Tapi JISO bisnis Heboh Kalau saya yang bisnis Kalau orang lain Yang nipu-nipu Boarding house Yang bayar Gak ada yang Di demo Pulang Indonesia Suruh bayar Gak ada yang Di demo Giliran saya Buat peraturan Ini loh Ini arah Ini loh Gak boleh metu Tengok boarding house Gak ada Gak ada yang teriak Gak ada yang teriak Gak ada Itu apapun yang penting Bukan Uni Kan aneh Nyata-nyata Ejenin Juk duit Masih butuh Bukti Ejen Gotong Royong Sampai hari ini Masih hidup Gak ada Itu saya gak pernah Dengar Organisasi Atau orang-orang Yang berterlibat Itu Mau mendemo Itu gak ada Nyata loh Saya tidak Ngambil uang Satu sen pun Itu saya Di fitnah 24 juta Saya tetap Diam saja Kenapa gak Di demo Itu mereka-mereka Itu Kenapa Heboh Mau mendemo Saya Apa Mau demo Saya berbicara Tentang peraturan Ini loh Boarding house Ini loh Anak air oleh Metu Belas Gak oleh Metu Belas Malah Kauan bayar Di tempatku Gratis Malah Anak-anak Ewang Di gua-gua Tak terima Bener Lala Lekongkon Ngegas Ngegas Ayo Lekongkas Bantuan Pas Berhubungan Dengan saya Itu banyak Yang lebih Parah Dari saya Memang Saya Waktunya Memang ngegas Ya Bagi orang lain Itu kan Salah Yowes Serah Popo Rasalah Ya Ayo Gas Pol Mana aja Yang mau Ngegas Bareng ini Orang ngegas Bener gak Yowes Tiba 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 Bener gak Jangan Pakai Bahasa Jawa Sorry Betul Betul Jangan Pakai Bahasa Jawa Gaya Ontran Non Trans Kayak Ya Ya Bener gak Jadi Jadi saya Saya Sangat Heran Sekali Kalau Masalahnya Menjadi Besar Halo Sayang Halo Selamat pagi Selamat pagi